Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Ini adalah kegiatanku Di rumah kalau misalkan malam hari Jadi aku fokuskan Di dapur untuk bersih-bersih Dapurnya itu bukan pagi hari Tapi di malam hari Nah sebenarnya ada banyak Kegiatan yang aku lakukan sebelum tidur Jadi dari pagi Sampai malam jadwal Ibu rumah tangga itu selalu padat Ini anak-anak udah pada ngantri Katanya mau dibikinin jus Mereka juga request Pengen nasi goreng Bukannya pagi-pagi Nasi goreng itu untuk sarapan Tapi ini malam hari Jadi kalau pagi-pagi sekarang tuh Lebih ke Sarapan yang ringan-ringan Jarang aku kasih nasi goreng Kalau misalkan pagi hari Nah ini kebetulan ada yang ngasih Buah mangga Buah manganya itu gede-gede Mulus-mulus Pokoknya bagus banget Nah ini mau bikin jus buah Jadi cara bikinnya itu lumayan simple gitu ya teman-teman Dan enak banget Karena ini buah manganya itu berasa banget Karena ini untuk anak-anak Jadi aku tambahin susu sama gula Karena mereka pastinya gak terlalu suka Kalau misalkan buahnya yang murni Kalau aku suka jus buah yang murni Sekarang ini Sukanya Sari buah gitu ya Jadi buah yang di jusnya benar-benar murni Tanpa dikasih pemanis Tanpa juga dikasih air Karena ternyata kebanyakan bikinnya Jadi sebagian aku masukin aja ke botol Nanti ditaruh di dalam kulkas Nah ini aku masukin kembali Untuk blendernya Jadi kalau blender Karena aku masih punya anak-anak kecil kayak gini Untuk barang-barang yang elektronik itu Enggak ditaruh sembarangan ya teman-teman Takutnya mereka pijit-pijit Atau diputer-puter kayak gitu Dan ini lanjut Mau bikin request yang kedua Yaitu nasi goreng Bahannya seadanya Karena aku tuh belum belanja mingguan Ini udah hampir 2 minggu lebih Udah hampir 15 hari Enggak belanja ke pasar Jadi waktu kemarin Aku tuh belanja Kemudian ditinggalin ke Jogja Jadi Alhamdulillah masih ada di dalam kulkas Nah sekarang itu udah hampir penghabisan Jadi di kulkas itu ada bakso Ada sayur-sayuran Ya kayak kol Wortel kayak gitu yang masih awet-awet Nah itu yang tersisa Di akhir-akhir sebelum belanja Nah ini daging ayamnya juga masih ada ya teman-teman Jadi aku suwir-suwir Pokoknya ini bikin nasi goreng Yang benar-benar tersimpel Tapi anak-anak suka yang kayak ginian Mereka itu gak terlalu suka banyak sayur Mereka lebih suka nasi goreng Yang sayurnya itu kayak sembunyi-sembunyi Nah ini aku pakein sayur Sebenernya ada wortel sama kol Tapi gak terlalu banyak Nah aku tuh suka banget Kalau misalkan beres-beres di malam hari Karena apa? Karena banyak sekali manfaatnya ya teman-teman Jadi kalau bisa Dapur itu sebelum kita tinggal tidur Dapur itu harus benar-benar bersih Jadi kita harus prepare dari mulai setelah sholat isya Sampai waktu tidur kita Nah untuk waktu tidur aku itu jam 10 malam ya teman-teman Itu udah lumayan cukup Kalaupun kita mau bangun jam setengah 4 pagi Itu masih ada banyak waktu untuk sholat Untuk ngaji Sebelum waktu subuh Alhamdulillah Dan itu pun tidak membuat Mata kita itu Sepet Ataupun kepala pusing Karena udah pas banget gitu Jadwalnya hampir 6 jam Kalau misalkan mau dikurangin Boleh setengah 10 Kita udah tidur lebih awal Nanti setengah 4 Insya Allah bangunnya makin seger Dan waktu live kemarin tuh Ada yang nanyain Katanya gimana caranya Supaya bisa istiqomah Bangun sebelum subuh Setengah 4 atau jam 4 Kayak gitu ya Nah yang pertama Sebelum tidur kita itu Berdoa dulu Kemudian punya Niat dalam hati Bener-bener niatnya itu Kuat banget Bila perlu di ucapkan Ya Allah aku pengen Bangun setengah 4 Atau jam 4 Kayak gitu Nah insya Allah Nanti pas waktu Jam segitu tuh Mata kita itu Kayak kebuka gitu Kalau misalkan Masih belum bisa juga Usahakan Menggunakan alarm Jadi alarm ini Sangat berguna Kalau tidak mempan Satu hp Bisa dua hp Sekaligus Biar gantian Misalkan yang satu Hp nya itu Alarmnya Jam 4 Jam setengah 4 Kemudian kita alarm lagi Jam 4 Kurang seperapat Biar kalau kita Tidak bangun Di setengah 4 Kita nanti Dengar lagi bunyi Di jam 4 Kurang 15 menit Kayak gitu Nah kalau malam hari juga Kita elap-elap Kayak gini Untuk Bagian mejanya Supaya Tidak ada Semut-semut Biasanya semut Semut itu Suka banget Sama Sisa-sisa Makanan Apalagi yang manis-manis Gitu Nanti bangun-bangun Dapur berantakan Banyak semutnya Nah itu Stress banget ya Teman-teman Diusahakan Pagi hari itu Jangan sampai Stress Harus Semangat Di pagi hari Nah ini Salah satu Tips Supaya kita Semangat Pagi-pagi Pas bangun Mood kita itu Bagus Jadi dapur Dalam keadaan bersih Ya teman-teman Nah gitu Mangfaat Dari dapur bersih Jadi membuat kita Semangat Pas bangun Tidur Nah kemudian Ada manfaat Lain Dapur kita itu Tidak didatangin Sama makhluk-makhluk lain Makhluk yang Kasat mata Ataupun yang Tidak kasat mata Wah serem juga ya Nah katanya Jadi di malam hari itu Memang Tempat berkeliarannya Kayak makhluk-makhluk Kecil Kayak tikus Kecua Semut Kayak gitu Mereka pada mencari makan Di malam hari Nah ternyata juga Katanya Malam-malam juga Berkeliaran Makhluk-makhluk Tak kasat mata Mereka Nyari-nyari Rumah yang Kotor Yang bau-bau Kayak sampah Kayak gitu Pokoknya harus Dinyahkan dari rumah Jadi jadwal aku Malam hari Nyuci semua Piring-piring Perabotan Ngelap-ngelap Dapurnya Kemudian Buang sampah Di dapur Pokoknya Jangan sampai Ada sampah Menginap Di dapur Terutama Yang dapurnya Tertutup Kalau dapur aku Sebenarnya ini Terbuka Tapi alhamdulillah Untuk perabotan itu Masih aman-aman Aja di luar Gak pernah Ada kejadian Dimakan Sama tikus Tapi Kalau untuk Makanan Biasanya aku Tutup rapat Dan Kalaupun Makanannya itu Tidak bisa Ditutup Jadi aku Masukkan ke dalam Rumah Untuk Menghindari Aja Supaya Tidak ada Supaya makanan Kita itu Tidak Di Acak-acak Sama Tikus Namun Sejauh ini Kayaknya Tikus Masih ada Di luar Kalau ke dalam Kayaknya Belum ada Tapi Gak tahu Yang penting Kita sudah Bikin Dapurnya Bersih Nah ini Selanjutnya Aku bersihin Juga Wajan-wajan Kemudian Piring-piring Kotor Jangan Sampai Yang kotor-kotor Itu Malam hari Masih ada Di rumah Kita Menakutkan Ya Teman-teman Jadi Takutnya Dijilat-jilat Sama Hewan-hewan Kemudian Mereka Naburin Penyakit Disitu Pagi Harinya Berarti Kita cuci Belum tentu Cucian Kita itu Sampai bersih Sampai Bisa menghilangkan Bakteri-bakteri Yang tadi Nah jadi Kalau kayak gini Habis makan Langsung Kita cuci Itu aman-aman Nah ini Aku tiriskan Di wadah Nah besok pagi Pas bangun tidur Itu Langsung Aku masuk-masukin Kedalam Rak Ya Jadinya Bangun pagi Itu Langsung Kedapur Masak air Kemudian Masuk-masukin Piring Kedalam Rak Udah Rapi Semua Jadi Piringnya Bersih Wajannya Bersih Panci-pancinya Bersih Pagi-pagi Itu Tinggal Kita Pakai-pakai Aja Masya Allah Udah Bikin Press Pokoknya Enggak bakalan Ada Yang namanya Emak-emak Pagi-pagi Itu ngomel-ngomel Kalau dapurnya Udah rapi Nah malam hari Itu Kalau capek Kalau kerja Di dapur itu Biasanya capek Kalau yang Enggak biasa Tapi kalau kita Udah dibiasain Kayak gini Insya Allah Enggak bakalan Ada capek-capeknya Ya teman-teman Malahan Kalau Capek Kayak gini Itu Nanti Membuat tidur Kita Itu Makin Nyenyak Jadi Karena kita Udah capek Udah lemes Tidurnya Pun langsung Ngambil Banta Langsung Tidur Beda lagi Kalau misalkan Kitanya Enggak terlalu Capek Santai-santai Malah Sebelum tidur Itu Pegang HP Main-main HP Tahu-tahu Malam Udah Larut Kita Badannya Masih Segar Bugar Akhirnya Bangun Subuhnya Kesiangan Nah Alhamdulillah Dapur aku Itu Ada Dua Ada Dua Tempat Cuci Piring Yang pertama Di dalam Itu tempat Cuci Piring Bisa Berdiri Tapi Pegel Kalau Misalkan Banyak-banyak Kayak gini Aku suka Cuci Piring Sambil Duduk Di Bangku Di Tempat Duduk Kayak Gitu Nah Jadi Kayak Lesehan Alhamdulillah Banyak Cuciannya Udah Sewadah Kayak Gini Dan Memang Yang Namanya Cucian Piring Walaupun Di rumah Itu Tidak Terlalu Banyak Orang Tapi Yang Namanya Cucian Piring Itu Selalu Kayak Banyak Apalagi Kalau Kita Habis Bebikinan Bikin Apa Aja Terasa Cuciannya Itu Tahu Menggunung Banyak Ada Bekas Ini Bekas Itu Padahal Yang Kita Masak Tidak Terlalu Banyak Contohnya Seperti Aku Cuma Masak Nasi Goreng Aja Ini Kemudian Anak Anak Pada Makan Minum Jus Nah Ini Cuciannya Udah Segini Nah Disini Juga Aku Cuci Untuk Tunggu Kompornya Jadi Supaya Tunggu Kompornya Itu Enggak Berkerak Usahakan Kalau Malam hari Itu Malam hari Itu Kita Cuci Ya Teman Teman Untuk Wajan Juga Sama Alhamdulillah Aku Enggak Punya Wajan Yang Dulu Itu Berkerak Pada Hitam Hitam Sekarang Itu Udah Bersih Semuanya Nah Ini Sekalian Aku Gosok Gosok Lu Juga Untuk Keramik Jadi Jadi Pas pagi hari Itu Keramik Untuk Tempat Cuci Piring Ini Udah Bersih Itu Ya Teman Teman Nah Kalau Kita Bersihin Siang Hari Ini Takutnya Ada Anak 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 Lewat Tapi Kalau Malam Hari Seperti Ini Anak Anak Sudah Tidur Nah Untuk Malam Hari Juga Biasanya Tugas Aku Itu Masuk Masuk Baju Yang Udah Disetrika Kedalam Lemari Nah Itu Biasanya Enggak Setiap Malam Kalau Misalkan Setrika Ada Itu Aku Masuk Kedalam Lemari Nah Kebetulan Malam Ini Setrika Itu Udah Aku Masuk Masuk In Dan Enggak Ada Baju Yang Diluar Alhamdulillah Jadi Tugas Aku Malam Ini Cuma Ngeberesin Dapur Aja Nah Ini Karena Tadi Udah Aku Siram Siram Untuk Keramik Makanya Langsung Aja Aku Pel Kalau Misalkan Kita Udah Punya Jadwal Rutin Setiap Hari Jadi Segala Pekerjaan Kita Itu Nggak Bakalan Ada Yang Tertunda Itu Ya Teman Teman Semuanya Beres Satu Hari Itu Beda Lagi Kalau Tidak Punya Jadwal Kadang Kadang Banyak Pekerjaan Yang Numpuk Kayak Masuk Masukin Baju Ke Lemari Itu Pada Numpuk Kemudian Ya Seperti Itu Jadi Aku Jadwal Kayak Gini Pagi Hari Aku Masak Kemudian Beres Beres Rumah Dari Depan Sampai Belakang Nah Kalau Malam Hari Itu Beres Beres Dapur Full Jadi Deep Clean Gitu Ya Teman Teman Dan Untuk Perabotan Seperti Blender Ini Kalau Misalkan Udah Dicuci Langsung Aku Elap Elap Biar Nanti Nggak Ada Bekas Bekas Air Yang Membuat Noda Nodanya Jadi Warna Putih Gitu Nah Supaya Makin Bersih Dan Awet Perabotannya Alhamdulillah Ini adalah Keadaan Dapur aku Malam hari Setelah Dibersihkan Setelah Dirapihkan Alhamdulillah Udah bersih Ya Teman-teman Nah Ini Seperti ini Kondisinya Walaupun Memang Kita harus Lebih Kerja keras Sedikit Tapi Hasilnya Membuat Pagi Kita Lebih Semangat Nah Aku Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Sudah Nonton Videonya Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Banyak Mangfaat Yang Teman-teman Bisa Ambil Dari Video Ini Dan Salam Semangat Untuk Bebenah Rumah Bagi Para Ibu Rumah Tangga Terhususnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai